Halo guys, Om Gori lagi disini, hari ini Om Gori mau bahas, ini sudah lama, cuman Om Gori kan pengennya kan bahasnya di 2020, jadi ini adalah OPPO A9 2020. Untuk A9 2020 ini sebelumnya sudah hadir di tahun 2019 lalu, di akhir 2019 lalu dengan dua varian warna, yaitu Marine Green dan Space Purple, jadi warnanya kayak gini. Nah, asiknya di tahun 2020 ini, OPPO A9 mengeluarkan warna baru yang ya menurut Om Gori bagus banget lah, ayo kita buka ya, senjata dulu. Kita lihat warnanya apa. Ini warnanya, salah toh, warnanya ini. Ya, ini adalah OPPO A9 2020 dengan warna vanilamin, kayak ice cream. Untuk isinya sih sama, ada kabel cas, ini casnya, biasa aja casnya, sama headset. Kalau yang mau di warna pendahulunya, terdapat silikon, kita lihat ya, apa dapet silikon. Ya, dapet silikonnya bening, terus pembuka SIM card. Ini ada kartu garansi, sama manual, petunjuk penggunaannya. Nah, dari tiga varian OPPO A9 2020 ini, Sobat Gori pilih yang mana? Ayo, coba menggori bandingkan ya. Ini yang baru, sedangkan yang ini, yang keluaran yang lama, warna lama. Nah, Sobat Gori pilih yang mana? Coba voting di komen di bawah ya. Jadi, untuk OPPO A9 2020 ini, memiliki spesifikasi sebagai berikut. Di OPPO A9 2020 ini, memakai layar IPS ya. Dia dengan lebar 6,5 inci. Cukup bongsor, dipegang tangan, memakai depannya itu, pakai waterdrop lagi kameranya. Jadi, bukan model slide. Di layar 6,5 inci ini, juga dilengkapi dengan Corning Gorilla Glass 3. Resolusinya 720 x 1600 pixel, dengan rasio 20 banding 9. Jadi, ini besar sekali. Untuk penggunaan chipsetnya, sudah menggunakan chipset Snapdragon 665. Nah, ini yang mungkin jadi pertanyaan, mengapa nggak pakai Snapdragon seri 7 terbaru? Tapi, untuk HP harga Rp 3.699.000, masih memakai Snapdragon 665. Ada apa untuk OPPO A9 2020 ini? Chargernya juga masih memakai charger 10W. Jadi, jangan berharap untuk, oh ini sudah VOC seri 2 atau seri 3 yang cepat sekali. Nah, itu belum. Daripada sisi yang lemah, mendingan Om Guri cerita dari sisi positif dari OPPO A9 2020 ini. Om Guri suka dengan baterainya. Baterai di handphone ini cukup besar, yaitu 5000 mAh baterainya. Kemudian juga ada speaker, posisinya dia ada di bawah, yang bergabung dengan slot untuk charger. Sudah USB Type-C sekarang, jadi sudah nggak perlu bingung kalau ngecaskan ke bolak-baliknya, atas bawahnya, karena ini sudah USB Type-C. Ada juga slot 3.5mm untuk jack audio, lalu ini, speaker-nya yang istimewa ini, ini sudah Dolby Atmos dan Dual Stereo. Ini jarang sekali ada di handphone-handphone, meskipun harganya Rp 5 atau Rp 6 juta, fitur ini jarang sekali ada. Nah, ayo dicoba ya, hasil suaranya seperti apa. Ayo, didengarkan sama-sama. But what if sound can be extraordinary again? It's their own burning. Fitur lain yang menjadi andalan dari OPPO A9 2020 ini, yaitu dari sisi kamera belakang, yang langsung ada 4. Biasanya 2 atau 3, cuma sekarang langsung ada 4. Jadi, memakai kamera utama 48MP, dan ini bagus sekali, sudah Om Gori coba, nanti dilihat juga hasil-hasil fotonya. Kemudian lensa yang kedua, ini ada Ultra Wide Angel, sudah pakai Artificial Intelligence juga. Misal kita mau foto pemandangan, foto pantai yang butuh luas, tapi sudut kita sempit, sudah tidak perlu mundur-mundur lagi, karena sudah ada Ultra Wide Angel-nya. Kamera ketiga, yaitu kamera monochrome. Sedikit sih, cuma 2MP. Lalu, untuk lensa yang keempat, mungkin yang suka foto-foto bokeh, tinggal kita atur ke mode portrait, nah ini sudah bisa kita gunakan untuk foto-foto bokehnya. Kesimpulannya, untuk Oppo A9 2020 ini, sekarang menurut Om Gori ini cukup worth it. Karena di harga awal harga Rp 3.999.000, sekarang tinggal Rp 3.699.000. Apa yang kita dapatkan, selain dari spek tadi, Om Gori mungkin lebih menyoroti ke keunggulannya saja ya. Keunggulannya dari Oppo A9 2020 ini, dia dari sisi kamera. Kameranya ada 4 lensa, kemudian ada dual speaker, stereo. Ini yang jarang sekali ada di HP-HP yang lain, meskipun itu HP flagship, tapi suaranya bagus banget lah. Suaranya seperti yang Om Gori tadi sudah teskan. Kemudian, untuk baterai, dia juga sudah besar sekali, 5000 mAh. Jadi, untuk daily driver kita sehari-hari, ini sudah, Om Gori rasa sudah cukup baik, dan sudah awet sekali. Dari sisi RAM juga, ini benar-benar bukan seri A yang murah-murah itu, tapi ini adalah A9 2020 yang memakai RAM 8GB dan ROM 128GB. Oke, begitu dari review dari Om Gori, sampai jumpa di HP berikutnya. Yuk, bye-bye.